Intro Kita buka kumpas jatim sepekan dengan suratan pertama dari Surabaya. Rumah Sakit Umum Haji Surabaya belum mendapatkan pemberitahuan resmi penonaktifan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI yang berlaku 1 Oktober lalu. Meski demikian pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan PBI masih berjalan seperti biasa. Pelayanan bagi pasien BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran atau PBI di Rumah Sakit Umum Haji Sukolilo Surabaya masih berjalan seperti biasa. Padahal hingga saat ini belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis penonaktifan peserta BPJS Kesehatan PBI yang berlaku sejak 1 Oktober lalu. Kabit Pelayanan Medik RSU Haji Surabaya diah hari menyarankan pasien peserta BPJS Kesehatan PBI segera merusurat keterangan tidak mampu atau SKTM di kelurahan. Di Rumah Sakit Umum Haji Sukolilo sendiri terdapat 2 pasien menjalani hemodialisis atau pencucian darah dan 8 pasien rawat jalan. Mereka semua menjadi peserta BPJS Kesehatan PBI. Pasien BPJS Kesehatan PBI dalam hal ini kalau kami di Rumah Sakit ini pada prinsipnya tidak membedakan pemberian pelayanannya. Hanya memang ini kami terus terang belum menerima secara resmi atau pemberitahu secara resmi terkait informasi bahwa peserta yang mendapat PBI itu dihentikan ke persertaan.